Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara mengunduh sertifikat vaksin covid-19 Dari orang lain diunduh di akun peduli lindungi milik kita Jadi kita akan mengunduh sertifikat orang lain di akun peduli lindungi di hp kita Sarat utamanya adalah Anda harus ingat jenis vaksin yang Anda gunakan Atau yang disundikan kepada Anda dan tanggal Anda melakukan vaksin Baik tanggal vaksin yang pertama maupun tanggal vaksin yang kedua Selain itu Anda juga harus tahu atau ingat nomor induk kependudukan Jadi ada tiga yang harus Anda ingat Yang pertama tanggal vaksin, kedua jenis vaksin, yang ketiga nomor NIK Kalau Anda ingat tiga itu Anda bisa mengunduh sertifikat vaksin orang lain di akun peduli lindungi milik Anda Cara yang pertama adalah buka aplikasi peduli lindungi Kemudian masuk atau login ke akun tersebut Bila sudah login akan tampil seperti ini Kemudian pilih menu sertifikat vaksin yang berada di pojok kiri atas Itu dibuka Tunggu sebentar Kemudian di bawah sertifikat vaksin itu ada Klaim sertifikat Nah ini ada klaim sertifikat Kemudian pilih Atau tekan tulisan klaim sertifikat Tunggu sebentar Akan ada beberapa pertanyaan yang harus Anda isi Harus Anda jawab Yang pertama adalah warga negara Warga negara berarti pilih warga negara Orang yang akan Anda klaim sertifikatnya Yang akan Anda unduh sertifikatnya Misalkan warga negara Indonesia Kemudian NIK Anda harus tahu NIK Orang yang akan Anda unduh sertifikatnya Setelah NIK diisi Kemudian isi dengan nama lengkap Kemudian tanggal lahir Setelah tanggal lahir Kemudian Pilih jenis vaksin Sinovac atau Astra Atau Sinovac Atau Moderna Atau Siser Tanggal vaksin Tanggal vaksin Anda harus hafal Boleh tanggal vaksin Yang pertama Maupun tanggal vaksin Yang kedua Kemudian Centang pada kotak Saya bukan robot Dan kebakaran muncul lagi Setelah saya bukan robot Tercentang Kemudian tekan Claim Kemudian ya Lanjutkan Kemudian tekan OK Nah ini Ada nama baru disini Itu artinya Orang dengan nama itu Sertifikatnya Sudah bisa Diprint Atau diunduh Melalui akun Peduli Lindungi di HP Anda Coba lihat Kartunya Kita lihat sertifikatnya Nah ini Sertifikatnya Sudah bisa diunduh Di akun Peduli Lindungi di HP Anda Demikianlah tutorial kali ini Sampai jumpa di video-video berikutnya Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh